Intro Oh hayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia Yuhuuu, apa kabarnya kalian semua pecinta anime dan manga dimanapun kalian berada? Welcome back again dengan pembahasan Jujutsu Kaisen disini Seperti biasanya nih guys, Iris bakal ngajak kalian semua untuk ngebahas bareng-bareng nih What's Happen di manga Jujutsu Kaisen chapter terbaru? Oke, tahan dulu sebentar, kita flashback sedikit aja untuk reminding nih Di chapter sebelumnya kita diperlihatkan betapa garangnya si Maki Zenin membantai hampir semua anggota klan Zenin yang dihadapinya Tak terkecuali Ogi Zenin selaku ayahnya si Maki, gak luput juga dari pembantaian Mantap Nah, di akhir cerita kemarin ditutup dengan persiapan pertarungan selanjutnya antara Naoya dengan si Maki Jadi, siapakah yang akan menjadi pemenang di new chapter ini? Apakah kipra si Maki bakalan dihentikan sama Naoya? Atau justru sebaliknya, Maki menutup aksi pembantaiannya dengan mengalahkan Naoya? Ehm, maka untuk menjawab semua pertanyaan tadi, oke kita langsung aja menuju ke pembahasannya Untuk judul chapternya nih, masih sama ya guys dengan 3 chapter sebelumnya Yaitu persiapan yang sempurna Sehingga chapter ini menandakan bagian keempat dari judul tersebut Apakah ini jadi part terakhir? Oke, kita langsung aja nih masuk ke jalan ceritanya Chapter diawali dengan flashback ke masa kecilnya Naoya Jadi, dulu saat si Naoya masih anak-anak, dia juga disebut sebagai anak yang jenius Culukan tersebut gak lepas dari potensi yang dimiliki Naoya saat itu Bahkan nih, semua orang yang ada di klan Zenin menyebutkan Kalau Naoya nantinya bisa menjadi ketua klan Zenin menggantikan ayahnya Kelak Meskipun kenyataannya di masa depan ternyata gak begitu ya kan? Di balik sinar yang terang, maka disitu ada bayangan di sisi kegelapan Ya, rangkaian kata itu mungkin cukup nih untuk menggambarkan klan Zenin pada masa itu Jika Naoya dianggap jenius pada saat masih kecil, maka lain nasibnya dengan Toji kala itu Sebagai orang yang sama sekali gak punya energi kutukan, Toji dianggap sebagai aib oleh seluruh klan Mengetahui kabar tentang Toji membuat Naoya sedikit besar kepala Gak segan-segan dia bilang kalau orang seperti Toji adalah orang yang menyedihkan Kemudian keduanya digambarkan saling berpapasan nih Oke, next kita udah mulai masuk ke pertarungan ya guys Jadi, siapkan diri kalian Oke, kita kembali ke masa sekarang Naoya yang berhadapan dengan Maki langsung memulai pertarungan dengan melancarkan serangan super cepat miliknya kepada Maki Diserang dengan kecepatan yang gila membuat Maki gak bisa menghindar Serta menerima semua serangan yang ditujukan Naoya kepadanya Sambil terus menyerang Maki, Naoya nampaknya belum menerima jika Maki kini berada di level yang nyaris sama dengan Toji Walaupun sebelumnya dia menganggap Toji sebagai orang yang menyedihkan Tapi di sisi lain juga, Naoya ternyata mengagumi Toji Lebih tepatnya dia selalu dengan kondisi Toji yang dianggap lemah Malah bisa tetap berdiri tegap serta memiliki keyakinan hati yang kuat Dikala itu belum ada nih yang paham betul dengan potensi yang dimiliki Toji Sehingga menurut Naoya hanya Gojo Satoru lah yang mengetahui kekuatan sejati Toji Dan Naoya mengakui mereka berdua yaitu Gojo dan Toji adalah orang yang terkuat Naoya pun bertekad untuk bisa berada di level yang sama saat itu Namun di hadapannya saat ini malah Maki Zenin yang punya potensi untuk mencapai level tersebut Karena itulah sambil terus menghajar Maki, Naoya terus berseru dalam hatinya Kalau Maki takkan pernah menjadi orang seperti Toji maupun Gojo Melainkan dirinya lah yang akan mencapai di titik tersebut Nah dari sisi Maki sendiri, walau terus-terusan kena serangan telak dari Naoya Fisik Maki yang emang udah lebih kuat dari sebelumnya masih bisa terus bertahan Jika Naoya sibuk memikirkan soal Toji, Gojo dan dirinya sendiri Maki malah fokus untuk memperhatikan serta menganalisa serangannya Naoya Maki juga diperlihatkan nampak sedang menghitung sesuatu nih Hmm kira-kira dia menghitung apa nih ya? Di tengah perhatian tarungan gitu loh So dari gambaran pertarungan ini, tahukah kalian apa kekuatan yang dimiliki Naoya? Siap-siap nih, karena kayaknya kita bakal sedikit muter otak disini nih Jadi, teknik kutukan yang dimiliki oleh Naoya ini bernama teknik kutukan proyeksi Nah dengan teknik kutukan ini, Naoya dapat bergerak dengan kecepatan yang kebangetan banget cepetnya nih Meski bergerak sangat cepet nih, tapi untuk kecepatannya sendiri gak bakal melebihi hukum fisika sih Misalnya gini nih, kecepatan tergila yang kita tahu di hukum fisika adalah kecepatan cahaya ya kan? Nah, Naoya gak bakal bisa melebihi atau bahkan mencapai kecepatan tersebut nih Karena cahaya itu kan adalah partikel yang gak memiliki masa Sehingga membuat cahaya memiliki kecepatan yang luar biasa nih Lain dengan tubuh manusia yang memiliki masa ya kan? Jadi untuk sampai ke kecepatan cahaya sendiri hampir mustahil bagi Naoya Itu yang dimaksud dengan kecepatan Naoya yang gak bakal melebihi hukum fisika guys Bahkan semakin cepat dia bergerak maka semakin berdampak juga ke tubuh Naoya Aduh, pusing ya Wak Yaudah pokoknya gitu deh, meskipun Naoya bisa bergerak sangat cepat Tapi dia gak bakal sampai di kecepatan tertinggi alias ada batasan kecepatan yang bisa dilakukan Naoya Tapi meski gak mungkin sampai di kecepatan tertinggi ada faktor unik nih Dari kekuatan milik Naoya Ketika Naoya melakukan gerakan yang dilakukan secara berulang Maka kecepatan yang dimiliki Naoya juga bisa bertambah Karena konsep tekniknya memang begitu Maka si Naoya ini gak boleh berhenti untuk sedetik pun bahkan Karena jika dia berhenti Maka bikin kecepatan yang udah dia buat secara berulang-ulang tadi Terhenti secara tiba-tiba juga Selain kecepatan, kekuatan yang dihasilkan dari serangan Naoya Naoya juga memiliki daya hancur yang sangat kuat Lagi-lagi ini juga nih gak jauh dari hukum fisika Yang menyatakan kalau kekuatan atau lebih tepatnya momentum Adalah hasil perkalian antara masa dengan kecepatan Sambil menyiapkan serangannya untuk Maki Naoya bertekad kalau dia gak bakal berhenti Dan siap mengalahkan Maki dengan kecepatan maksimum yang dia punya Melawan kecepatan yang luar biasa dengan kekuatan yang Dahsyat juga nih dari si Naoya Gimana strategi Maki untuk ngelawan si Naoya? Ya Maki sadar betul kalau Naoya pergerakannya kan sangat cepat Tapi tetap kan memiliki batasan Terlebih meski mempunyai tubuh yang jauh lebih kuat dari sebelumnya Maki udah cukup kelelahan kan habis Bersih-bersih satu klan itu loh Terlebih jika semakin dibiarkan akan membuat Naoya bisa mencapai kecepatan maksimum yang bisa dia lakukan Yaitu kecepatan subsonik Bertarung dengan keadaan tersebut jelas bakalan merugikan banget buat si Maki Strategi yang dipikirkan saat ini adalah dengan menghadapinya secara langsung Kemudian Maki bersikap layaknya seorang pesumo yang akan menangkap musuhnya Sadar momentumnya ingin dihentikan Naoya memilih menghindar dari tangkapan Maki Serta menepuk lengan Maki dengan tujuan mengaktifkan teknik terkuatnya Yaitu sihir proyeksi Dan kemudian sihir proyeksi milik Naoya telah mengenai Maki Dengan teknik ini musuh yang telah ditepuk pundaknya Maka harus mengikuti kecepatan 24 frame per detik milik Naoya Jika gagal mengikutinya maka bisa membuatnya beku selama 1 detik Dan bener aja nih guys Maki nampak gak bisa mengikuti gerakan Naoya yang terus bergerak dengan kecepatan tinggi Dan Maki terlihat membeku dan Naoya langsung menyerangnya Gak disangka-sangka Maki diserang dari belakang Berbalik badan dan berhasil menempatkan satu tinjuan ke wajah Naoya Kenapa bisa Maki melancarkan serangan? Hmm gini gini Rupanya Maki gak bener-bener dibuat beku oleh Naoya Malahan Maki udah mengetahui nih konsep teknik Naoya Yaitu dimana Naoya hanya bisa melakukan 24 gerakan dalam 1 detik Tepat di saat Naoya melakukan gerakan terakhir Di seperkian detik terakhir juga Maki menyerang Naoya Jelas itu gak bisa dihindari oleh Naoya karena dia sudah memakai 24 gerakan Dan gerakan terakhirnya disiapkan untuk menyerang bukan untuk bertahan And done Maki berhasil menutup aksi bersih-bersih klannya dengan mengalahkan Naoya Plus dia mengalahkan Naoya cukup pakai satu pukulan guys Apakah julukan Maki selanjutnya adalah OPM? Alias One Punch Maki? Oke, bercanda ya guys Semua kemenangan ini memang gak lepas sih dari meningkatnya kekuatan fisik Maki Dan membuat Maki juga bisa melihat pergerakan Naoya yang sangat cepat tadi Chapter kemudian ditutup dengan kegagahan Maki Usai menjatuhkan Naoya yang telah bermuka bonyok Ya, mantap Oke, itu dia tadi pembahasan kita untuk di New Chapter Jujutsu Kaisen Ya, bener-bener sebuah pertarungan yang gila gak tuh? Dengan ini resmi sudah kita menyaksikan Maki menjadi pembantai klannya sendiri Kalian pasti puas banget kan? Ah, gue puas banget nih Gokil Next chapternya kita harus bersiap-siap nih Karena sepertinya Ark yang gila bakalan mulai menyambut kita lagi nih Ya, Ark tersebut adalah Ark Cooling Game Aku yakin Ark ini sepertinya akan diisi dengan berbagai pertarungan gila Mengingat konsep cooling game yang seperti Battle Royale-nya para ahli Jujutsu ya kan? Kita harus akui guys Kalau di chapter ini kita bener-bener dibuat pusing sama konsep kekuatan Sinau ya Tapi, 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 tapi disitulah serunya anime atau manga kan? Selain menceritakan plot yang seru Ya, sedikit-sedikit kita pelajari lah Hal yang masih menyangkut di kehidupan nyata Hmm Oke, sampai disini dulu ya guys Perjumpaan kita Seperti biasa Nantinya akan terus ada bahasan menarik Dari kita juga nih So, see you again next time Adiosekaramelos Stay safe everyone Salam animonia Selamat menikmati Selamat menikmati